Intro Apa kabar anda semua warga? Saya harap sehat dan terus bahagia. Apalagi setelah menonton 2 jempol di SBO TV, makin bisa menginspirasi siapapun dalam hidup anda. Warga, di edisi kali ini kita akan bertemu dengan sosok pioner di bidangnya. Ilmu studinya diberikan lagi untuk masyarakat, dan didedikasikan untuk kepentingan bersama. Perkenalkan Prof. Amin Widodo, Ketua Lab Geotechling dari Teknik Sipil dan Kebumian, Institut Teknologi 10 November Warga. Kalau dengar apa yang menjadi pekerjaannya, tentu jelas berhubungan dengan bencana alam, dan segala jenis masalah di dalamnya warga. Nah, Prof. Amin kita datangnya untuk kita bisa belajar bersama warga, seperti apa seharusnya kita bersikap dan bertindak, termasuk langkah-langkah preventif apa, jika ternyata Surabaya harus bersiap menghadapi gempa dengan skala yang cukup besar warga. Tentu Anda semua sempat digemparkan dan cemas dengan kabar bakal ada gempa yang terjadi, dengan skala besar yang akan berimbas ke Surabaya dengan dampak yang cukup luar biasa. Nah, Prof. Amin dan rekan-rekan NTS sudah melakukan kerja bareng dengan pemerintah kota Surabaya untuk melakukan sosialisasi hingga pengenalan informasi tentang potensi gempa di Surabaya warga. Teori-teori serta hasil penelitian Prof. Amin pun sejatinya bisa dijadikan acuan mana saja wilayah yang rawan dan apa yang seharusnya kita bisa lakukan. Nah, jangan kemana-mana. Setelah juga kami akan kembali dan jelas akan lebih konkret informasinya langsung dari Prof. Amin warga. Sesaat lagi. Warga, melihat pemberitaan soal gempa dengan efek destruktif besar di beberapa wilayah di Indonesia? Kita tentu agak getir sekaligus ngeri, kan? Nah, lantas bagaimana jika gempa di atas 5 skala Richter menimpa Surabaya? Ya, di saya pertama sudah saya jelaskan singkat sih sebenarnya tapi kalau saya menjelaskan melalui skrip atau naskah sepertinya enggak abdol harusnya langsung yang punya penjelasan paling akurat ada di sebelah saya ini salah satu sosok yang seringkali muncul begitu ya di berbagai pemberitaan jika itu terkait dengan tanggap bencana kemudian riset-riset soal bencana karena memang fokusnya beliau ada di hal-hal yang sebetulnya banyak masyarakat awam sulit untuk mendeteksi benar ya Prof ya? Ada Prof Al-Mintodo di sini sekarang saya berada di ruangan beliau di Departemen Departemen Teknik Geofisika Teknik Geofisika Laboratorium Geofisika Teknik dan Lingkungan dan Lingkungan Institut Teknologi Sebuah Nurhanbar Surabaya Prof, sehat Alhamdulillah saya selalu semangat ketemu dengan Prof Amin kenapa? karena meskipun warna rambutnya sudah dua tapi tetap semangat untuk memberikan informasi bagi masyarakat Prof, banyak yang titip pertanyaan ke saya masyarakat kalau misalnya ketemu dengan Prof Amin tanyakan dong mas kabarnya kosimpang siur hoax atau betul jika memang Surabaya itu masih bisa berpotensi terkena gempa karena mengingat kita bicara secara general Indonesia tidak menutup mata 2017, 18, 19 banyak sekali kejadian-kejadian luar biasa mulai dari longsor banjirob gempa banyak sekali bencana-bencana yang kemudian merembet-merembek kok kabarnya Surabaya ini juga bisa kena gempa yang skalanya cukup besar bener gak sih Prof sebenarnya? ya jadi ini adalah penelitian dari Pusat Studi Gempa Nasional Kementerian PUPR dia telah melakukan riset sejak 2010 2016 terus 2017 di launching diluncurkan nah dari situ dia memperbaiki dari peta gempa dan sumber gempa yang ada di Indonesia jadi dulunya hanya sekitar 90-an terus karena ada penelitian baru tadi dia berubah menjadi 285 285 itu berarti titik? ya, titik gempa tambahan baru itu yang ada di darat ada di darat jadi misalnya di Jawa Timur itu ada banyak ya ada panjang lagi pertama itu ada di Banyuwangi di daerah Longsorjo kemudian Probolinggo kota Probolinggo penelitian kota Pasuruan Surabaya ada dua malah dua titik? iya, dua garis dua garis karena ini berupa patahan berarti berupa garis jadi ada disebut disitu sebagai sesar Surabaya dan sesar waru sesar waru sendiri itu jalannya panjang mulai dari Karangbilang sampai Driojo Krian kemudian itu malah sampai Dombang sampai Masiun Masiun di bagian utara sangat jatuh jadi begitu ini bukan bermaksud matian-matian ini ya Prof ya? nah, ceritanya kan karena kita ini ketemu Prof Amin ini mencoba mencari tahu dari sosok inspiratif kita yang satu ini karena tanpa beliau bersama dengan teman-teman ITS gitu ya melakukan penelitian kita juga mungkin tidak waspada terhadap bencana tidak tanggap begitu ya apalagi soal kalau kita bicara gempa dan lain sebagainya nah Prof, kalau kita bicara soal patahan-patahan tadi yang Prof sampaikan apakah dalam waktu dekat Prof? karena kalau kita bicara soal prediksi apakah predictable atau tidak ini sense ya ilmu pengetahuan tapi secara matematis kan bisa dihitung poyok meruhai aku ngomong soal dihitung padahal si Profesor sebelah saya benar gak Prof? jadi ini tadi kita sebutnya adalah potensi jadi untuk bisa kita mengetahui lebih lanjut dari penelitian dari Kementerian PUPR mestinya kita harus melakukan kajian lebih detail kemudian kita juga dari ITS sudah mulai meneliti itu dan kita sih mengharapkan karena ini skalanya besar dan kalau potensinya dia sebutkan bahwa gempa ini sampai 6,5 jadi kalau 6,5 itu seluruh Surabaya bisa kena jadi seperti itu tapi memang gempa itu sampai sekarang belum bisa diprediksi kapan terjadi memang belum tapi kalau dari hasil kajian tadi 6,5 dia jelas karena patahannya selebar ini sedalam ini maka dia akan menghasilkan gempa 6,5 itu yang yang disebutkan di laporan dari Pusgen tadi 6,5 skala Richter kemungkinan akan bisa muncul begitu kita tahu kalau dari pemberitaan misalnya di daerah-daerah ada gempa yang berpotensi tsunami dan lain sebagainya skalanya memang cukup besar ya Prof ya kalau berpotensi tsunami bisa 5 ke atas tapi sekali lagi ini episode kali ini bukan untuk teman-teman Anda semua untuk lebih aware saja dan peduli terhadap lingkungan nah Prof ada cara tidak untuk kalau menanggulannya sebenarnya tidak bisa ya karena itu kuasanya Tuhan dan kehendak alam karena alam juga sewaktu-waktu bisa watuk gunung aja sok watuk apalagi mulet gunung buminya bahasa kasarnya kan begitu apa yang harus dilakukan masyarakat ceritanya kan begitu jadi kalau kita belajar dari Jogja Jogja itu gempa nya 6,3 terus di Lombok juga sekitar 6,5 seperti itu nah pada waktu kita lihat di sana ternyata memang banyak rumah yang roboh roboh rata dengan tanah banyak sekali tapi ternyata di situ juga masih banyak yang berdiri dengan baik orangnya pun selamat jadi ada keluarga yang selamat kita pada waktu itu juga ke sana kita melihat oh ternyata bahwa rumah-rumah yang istilahnya masih berdiri masih berdiri itu adalah rumah-rumah yang sudah seperti mengikuti tata cara bangunan gempa saat ini jadi sudah ada kolom, balok ada pembesiannya ada besi-besinya di sekeliling itu nah yang lain-lain tadi itu hanya botol ditumpuk jadi pada waktu digoyang ini langsung rotornya berarti bahasa yang bisa diterima adalah kaki-kakinya rumah itu hanya seperti sepatu ini batu ditumpuk-tumpuk saja itu yang kemungkinan besar terus tanpa ada tulangnya tanpa ada tulangnya tanpa selup baloknya itu tidak ada dan memang harusnya begitu karena di Jogja itu ternyata setelah kita pelajari loh ternyata gempa itu tidak terjadi hari itu tapi sudah pernah terjadi tahun 43 besarnya sama di tempat yang sama artinya berarti mereka memang harus merubah bangunan itu karena harus mencoboh yang tadi yang masih begini tadi menarik ya di caption oleh Prof Amin tahun 43 di Jogja pernah terjadi kemudian terjadi lagi ternyata ada yang sudah belajar terhadap oke saya berarti bangunannya harus begini harus begini apakah dibutuhkan harus lulusan teknik untuk tahu tidak juga karena learning by doing doing itu juga penting doing and learning itu juga penting nah Prof Amin sendiri jelas bersama dengan rekan-rekan ITS yang lain khususnya dari departemen ini ini tentu juga sudah mengkaji banyak hal ya Prof Amin bukan hanya soal bagaimana kemungkinan Surabaya nantinya kita tetap harus waspada patahannya sepanjang itu berarti bisa kita bayangkan 6,5 destruktifnya sebesar apa efeknya sebesar apa ini sudah disampaikan kak pemerintah oh sudah jadi ternyata disitu juga setelah kita lihat ternyata dipengaruhi oleh dua hal jadi bangunannya sendiri dan tanahnya nah jadi tanahnya itu kalau jelek itu ternyata bisa meruntuhkan rumah seperti itu dan juga pada waktu kesiapan orangnya jadi dia paham terhadap itu apa enggak tanggap atau tidak begitu ya jadi kita kita kemarin pada waktu di Surabaya tahun 11 Oktober 2018 kan terjadi gempa di Selat Madura betul di Sumerlep itu itu kan sebetulnya di Surabaya sebagian besar orang terasa terasa iya betul kedua malam itu tapi rata-rata itu meneruskan tidur iya santai-santai aja iya jadi enggak 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 woi ini besar maksudnya itu itu maksudnya kita enggak harus ada yang bilang aku vertigo seperti itu ada yang bilang begitu ada yang langsung ada yang langsung lari keluar rumah jadi anaknya ditinggal jadi seperti itu wah ini enggak baik jadi kita survei jadi memang kalau kita lihat dari berbagai penjana itu memang hampir 35% itu ya dari orang itu sendiri jadi dia harus paham terhadap itu ok ok kita garis bawah di situ bawah edukasi terhadap masyarakat ini memang masih harus dilakukan nah tanggap bencananya pendekatannya dan informasi yang disampaikan harus apa kami saat terjadi bencana itu seperti apa sebetulnya Prof Amin sudah bekerjasama dengan pemerintah kota Surabaya untuk terus melakukan sosialisasi terhadap itu nah nanti kita akan segmen berikutnya saya akan coba gali lebih jauh soal apa sih penelitian-penelitian apalagi tadi kalau tidak salah Prof mengatakan dari zaman dahulu nah itu sebenarnya sudah terdeteksi bahwa akan ada termasuk bangunan zaman dulu yang membuat botol ditumpuk nah seadanya terjadi gempa seperti apa nah termasuk bagaimana kita ada tips nanti dari Prof Amin seperti apa sih kita mempersiapkan diri misalnya bangunannya omais kadungan terdek ya wis mau apa lagi tapi kembali ke orangnya seperti apa setelah jadang kembali jangan kemana-mana jangan ngeri warga ya semua ini disampaikan dengan santai dan seharusnya bisa jadi pembelajaran bagi kita semua warga warga ada banyak cara memang mengatasi secara dini kemungkinan menjadi korban gempa nah salah satunya yang paling utama tentu kesadaran diri kita atas keselamatan kita masing-masing namanya ada di ruangannya Prof Amin ya kita harus seperti konsultasi begitu ya bener ya duduknya harus seperti konsultasi Prof masih hangat kemarin bener mungkin persoalannya adalah kesalahan teknis proyek kita tahu jalan bubeng kalau dibilang longsor ya enggak ambles bener gak Prof? kuali kuali longsor bukan ambles nah karis bawahi lagi karena banyak yang bilang bukan longsor itu ambles padahal yang benar adalah longsor kenapa longsor? karena Prof Amin juga sudah menjelaskan beberapa kali soal kualitas tanah ya bener ya Prof? kualitas tanah atau bahasanya bukan kualitas atau apa Prof? sebenarnya itu kan tanah yang sudah stabil terus ada yang memotong akan menjadi ada kegiatan kegiatan maka dia akan menjadi kegiatan untuk Surabaya sendiri kita bicara kota pahlawan kadar tanah kita sebenarnya bagus atau tidak Prof? siap atau tidak jika terjadi gempa? jadi kalau berdasarkan data peta geologi maka disini hampir sekitar 75% itu tanahnya termasuk yang jeleng ada di utara di Margomulyo itu terus ada di sebelah timur itu maksudnya tanah yang tidak bagus adalah tanah endapan dan gerak istilahnya bukan gerak beda lagi ya Prof? beda lagi jadi dia tanah endapan itu istilahnya tidak stabil saja jadi posisinya kalau terganggu bisa bisa sewaya-waya ya namanya endapan ya ini nah kalau itu tanah gerak itu juga potensinya jelek oh tanah gerak disini yang dimaksudkan apa? katanya kan ada yang apa tanahnya apa? likuivasi oh begini ya jadi memang ini kemarin itu pada waktu dipalu memang ada satu istilahnya ilmu yang luar biasa untuk kita yang namanya likuivasi jadi likuivasi itu adalah tanah endapan juga pantai oke nah disini tebal karena dia posisinya miring di palu itu kan posisinya miring jika pada waktu dia kena gempa dia berubah menjadi kepadatan tanahnya itu langsung berubah iya menjadi nol jadi semua pada posisi jambi yang dia mengalir demikian jadi masuk rumahnya besar oke 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 ini informasi yang luar biasa bagi kita semua dan saya yakin Anda juga pasti masih ndowel ini sekarang warga ini yang nonton kita masih ndowel oh berarti Surabaya rawat nah itu yang harus dikasih jadi seperti saya sebutkan tadi bahwa yang mempengaruhi rusaknya rumah atau bangunan segala macam itu ya ya bangunannya itu sendiri dan tanahnya nah ini mestinya dari pemerintah kota mestinya dengan larga tadi 6,5 kalau kita bisa menilai apa kualitas dari bangunannya dan kualitas tanahnya maka kita akan tahu di daerah mana yang nanti bisa mungkin liquid faksi dan lain sebagainya dan itu dibutuhkan riset Prof ya karena itu kan luas Surabaya rumahnya juga banyak sekolahnya juga banyak rumah berarti termasuk yang dihuni oleh masyarakat juga gedung-gedung perkantoran dan gedung-gedung tinggi fasilitas umum dan lain sebagainya semuanya infrastruktur juga infrastruktur juga dilihat termasuk kalau bicara tanah berarti hampir keseluruhan kalau kita bicara Surabaya ada yang pesisir ada yang di tengah ada istilahnya ada muara ada hulu dan itu tetap harus dihitung Prof disitu ada gambar Jawa Timur rawan gempa Prof boleh diambil Prof nah ini ini juga termasuk salah satu contoh kalau tadi saya sempat caption bahwa sebetulnya sejarah gempa di Jawa Timur ini ternyata tahunnya cukup jauh ya Prof ya cukup lama juga jadi sejak 1800-an itu sudah mulai jadi sudah mulai di Jawa Timur ya Prof ya di Jawa Timur jadi misalnya 1836 itu terjadi di Pelosong Jombang Jombang jadi itu sudah mempengaruhi mesinnya pada waktu itu kalau rumahnya masih seperti ini ya mesinnya akan rotok seperti itu seperti itu jadi ada 1800-an ada 1902 Sedayu Gersi Sedayu Gersi itu sebenarnya cukup besar misalnya orang-orang disana juga harus hati-hati terkait karena disitu mendapatnya juga sebagian besar kan pasir ya baik-baik juga karena endapan dari penelawan Solo baik itu 20 Februari 1967 6,2 skala Richter Malang 14 orang meninggal 72 orang luka Dampit 9 orang meninggal 49 orang luka termasuk besar ya Prof 6,2 iya sangat besar apalagi kebohonnya kalau itu tadi yang rusak itu adalah rumah-rumah yang statusnya itu kalau kita jemukan unengineered benar-benar asal dibangun asal berdiri 3 Juni 1994 6,8 skala Richter gempa dan tsunami di Banyuwangi 238 orang meninggal semuanya pasti masih ingat 94 harus ingat harus ingat bagaimana ini sebetulnya bisa menjadi pelajaran untuk pemerintah iya karena ini akan berulang karena siplus ini berulang benar berulang iya jadi gempa kita tidak bisa prediksi makanya kita harus belajar pada gempa terbesar yang pernah terjadi di daerah itu nah gempa terbesar untuk Jawa Timur Jawa Timur itu baru Banyuwangi yang terjadi di Banyuwangi tapi yang terbesar itu sebenarnya 8,8 pernah itu zaman Majapahit dulu jadi pernah terjadi gempa besar itu yang menyebabkan tsunami yang sangat besar di tahun 400an atau 600an sekitar itu itu dari rekaman dari kita ngebor jadi kelihatan wah ini endapan tsunami jadi 8,8 pernah terjadi dan itu sangat luar biasa itu seharusnya bisa mengerikan menurut saya makanya ini di daerah sebelah selatan semuanya itu statusnya merah baik daerah sebelah selatan peta ini dengan atas ini ini Jawa Timur Jawa Timur ini juga Jawa Timur bisa dijelaskan Prof yang ini Prof ini kan tadi Prof bilang bahaya ini ini termasuk kawasan rawan bencana gempa di Jawa Timur bagian timur semua pantai ini gempa dan tsunami jadi ini merah-merah ini adalah rawan gempa dan tsunami di bagian pantainya bagian pantai ya itu karena tadi ada gempa sekitar 8,8 dan ini dan ini tetap harus menjadi kewaspadaan tersendiri dari pemerintah kalau sudah tahu begini kemudian tidak tidak belajar juga nah ini memang seperti yang kita memang mengharapkan kalau mungkin yang lain-lain bolehlah tidak belajar tapi kalau bisa ya Jawa Timur sama Surabaya Jawa Timur harus apalagi kemarin itu Presiden Jokowi sudah jelas pada waktu di Jawa Timur di Surabaya itu kan sudah mencantangkan bahwa kita harus melakukan mitigasi berdasarkan hasil kajian dari para ahli baik nah dari situ dan dari statement itu seharusnya harus sesegera mungkin baik baik baliknya ada juga Prof ini Prof inilah yang dimaksud Prof Amin tadi bahwa kota Surabaya dilewati sesar sesar dua patangan sesar kendeng ya ini semuanya namanya sesar kendeng di depan ini terus dinamai sesar Surabaya ini sesar waru yang tadi dari Karangbilang sampai menuju ke mana tadi Saradan Saradan itu langsung panjang panjang ini panjang dan semuanya 6,5 dan itu jika benar suatu ketika terjadi maka semuanya akan terpengaruh akan terpengaruh derajat kerusakan yang tadi tergantung pada bangunannya tanahnya dan orang orangnya kesiapan orangnya oke ya sekali lagi warga ya ini bukan untuk medan-medan karena saya main kesini untuk ketemu dengan Prof Amin bukan melulu kita bicara soal gempat tapi juga soal bagaimana Prof Amin dan rekan-rekan ya bekerjasama terus-menerus untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa ada banyak cara sebetulnya untuk siap menghadapi gempa beda gambar ini beda juga gambar Indonesia ini bisa diteraskan Prof kita sambil berdiri Prof gempa bumi di Indonesia dalam katalog pusat sudi gempa bumi nasional 2016 bisa dilihat ya warga ya warnanya ini luar biasa sekali ngeri saya dan kameranya ngeri ya Prof 0 sampai 100 kg dalamannya begitu jadi terus kalau yang biru itu sampai 600 jadi gempa itu bisa terjadi di 0 km sampai 600 km di bawah sana berarti yang merah-merah merah-merah ini adalah 0 sampai 100 jadi seperti ini jadi lihat ini Jawa mana nggak kenyataan berarti nah ini daerah kita rawan gempa jadi ini harus jadi bagian kehidupan kita seharusnya kalau Jawa ada di sini ya Prof ya ini kelihatan Madura kelihatan Madura di sini ya tapi ternyata tidak terlihat berarti memang potensinya cukup besar nah apa yang harus dilakukan masyarakat nah ini ini pesan ini biasanya disampaikan Prof Amin saat sosialisasi saja tapi sekarang khusus untuk program 2 Jempol SPO TV Prof Amin ada banyak cara ya Prof ya sebenarnya untuk kita kalau bicara soal rumah mungkin misi kadung oh my god belum lagi yang mungkin di sepadan-sepadan bangunan-bangunan yang mendadak jadi mendadak jadi dari misi pokoknya botong ngadek aku isok ngeyup ke aku danan panas tanah ya seku gak ngurus yang penting kamu ngebur rong meter metubah nyuni kan itu awam juga bagi orang tidak seperti jenengan dan teman-teman tapi aware-nya kita harusnya seperti apa jadi karena kita sudah hasil kajian itu baru saja terjadi terbentuk dan kita harus kita harus mempelajari itu oh ternyata kita ada di daerah gempa kita harus merubah pikiran untuk itu maka semua orang harus merubah itu baik itu sikap kita terhadap alam yang ada di sekitar jadi kita harus mulai melihat-lihat di sekitar kita oh ternyata ini misalnya saya menaruh apa namanya sesuatu barang yang ini bisa berbahaya untuk saya itu sudah harus mulai dikencengkan atau mungkin masih coba di bawah oke 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 jadi misalnya di rumah anda kolektor guci udah gede kalau seandainya mendadak terjadi gempa itu kan barang udah jatuh meskipun ada cara untuk kita bisa berlindung baik di bawah meja atau di barang dengan sudut kemiringan berapa derajat prof? yang mana yang kalau kita berlindung di bawah gempa itu kan ada tuh kadang-kadang itu kalau ada memang yang berpendapat kita sebenarnya kalau yang utama memang harus belajar ini jadi pertama kalau kita ada gempa kita harus berlindung di bawah meja terus gempa berhenti baru keluar kenapa demikian? karena charakter gempa itu sendiri jadi gempa yang pertama itu membuat kita terguncang-guncang yang kedua kita membuat terpusing maksudnya yang ketiga ini membuat kita terlempar oke oke makanya kalau yang paling SOP yang paling baik itu adalah di bawah meja di bawah meja itu khawatir kejatuhan di atas aja iya iya material yang jadi setelah itu berarti baru kita keluar baru kita keluar tapi kalau itu gak dilatih memang sebagian besar langsung keluar nah kalau pintunya nutupnya seperti yang ada tadi kan kerekep kan depan lah gak bisa keluar semua baik-baik apalagi sudah jerak gitu ya karena terjadi ketaran dan lain sebagainya karena ada paniknya betul dan kita tahu Surabaya adalah kota kedua metropolitan dikelilingi oleh banyak sekali kota dan kabupaten besar lainnya seperti Sidoarjo Pasuruan Lamongan dan lain sebagainya kersik dan kita tahu strukturnya juga seperti apa banyak sekali gedung-gedung tinggi bangunan-bangunan pabrik besar dan lain sebagainya ya saran profesional dari Prof Amin seharusnya mulai dikaji dari sekarang betul ya Prof ya menilai waktunya menilai pelan-pelan yang penting kelakon alon-alon yang penting kelakon paling tidak bisa mereduksi bisa mengurangi bukan takdirnya salah hanya mengurangi hanya mengurangi saja kalau mengantisipasi bisa tapi untuk menghentikan tidak bisa karena itu sudah alam dan kehendak yang di atas ya Prof ya terima kasih banyak saya sudah diizinkan main ketemu saya dengan Prof Amin luar biasa hari ini next time kalau Prof Amin dan teman-teman dari ITS punya sebuah apa ya Prof acara atau merakukan riset yang luar biasa soal informasi yang penting bagi Anda saya akan selanai ke Prof Amin untuk memberikan informasi kepada Anda saya mengurangi Prof Amin dan seluruhnya yang ada di fakultas pamit undur diri kita ketemu lagi di episode berikutnya sampai jumpa dan Prof bareng jempolnya dua ya Prof salam dua jempol dua jempol Sekali lagi jangan takut jangan hanya pasrah lakukan yang terbaik tentu bersama dengan orang-orang terdekat Anda edukasi soal bencana dengan masif agar siap kapanpun bencana mendekat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati